dua hari tiga malam sudah aku berada di atas air rasa capek dan lelah begitu menerahku dari pengumuman yang ku dengar ku tahu jika sebentar lagi kapal ini bakal mendarat di Kalimantan rasa tak lega di hatiku benar-benar tak terkira bentar lagi kita sampai ya Bu ucapku pada ibu yang tengah terbangun di sampingku sepertinya begitu mit kita juga harus sabar ombak di luar lagi besar-besarnya jangan putus doa biar kita bisa selamat sampai daratan nanti tutur ibu padaku tentu saja ibu aku begitu paham dengan segala kondisi di atas kapal mengingat beliau ini sudah terlalu sering berkendara di atas air aku yang belum berpengalaman hanya bisa mengikuti saja apa yang diucapkan oleh ibu tak berselang lama ombak pun mulai tenang kapal yang kami tumpangi akhirnya bisa langsung bersiap untuk bersandar di dermaga sebelumnya aku sempat mengirim pesan pada Bapak agar bersiap untuk menyebut jadi aku tak perlu menunggu terlalu lama di dermaga mit itu sepertinya Bapakmu kita langsung turun kesana yuk ajak ibu antusias sabar Bu ntar aja nggak apa-apa daripada harus berdesak-desakan dengan yang lain ucapku sedikit lesu ibu seolah enggan mendengar pasaran dariku bergegasku ikuti saja langkah kaki ibu dan benar saja ibu langsung menuruni tangga dan berdesak-desakan dengan yang lain Hai Bapak teriaku antusias Bapak langsung menyambut kami yang berada di ujung tangga dibawakannya barang bawaan yang ibu bawa sedang aku tetap mengendong tas ransel yang berisi beberapa potong pakaian ku Mita Bu kita langsung naik taksi saja ya tadi Bapak udah pesan mobilnya di ujung sebelah sana ucap Bapak antusias benarkah itu Pak ya udah buruan yuk kita kesana ucapku tak kalah antusias alangkah terkejutnya diri ini saat mengetahui taksi yang dimaksud Bapak setahuku taksi itu seperti mobil di Jawa tapi kenyataannya mobilnya berupa kijang yang berisi banyak penumpang ini malah lebih bisa dibilang dengan angkutan di Jawa kamu kena pamit tanya ibu menatapku heran taksinya jauh dari apa yang aku pikirkan Bu ucapku tersenyum kejut berlahan taksi mulai melaju meninggalkan dermaga sabar di sini tentu beda jauh dengan Jawa kamu nanti jangan kaget ya jika harapanmu tak sesuai kenyataan ucap ibu dengan santainya baru aku tahu jika dari dermaga sampai tempat tinggal Bapak memakan waktu hampir dua jam perjalanan darat tubuh ini rasanya sakit semua duduk berdesakan di dalam mobil yang sempit ini Hai jam 8 malam barulah rombongan kami sampai di tempat tinggal Bapak tempat yang ternyata berbeda dari bayanganku sebelumnya kupikir bakal tak jauh beda dengan kehidupanku di tanah Jawa namun di sini aku berada di rumah panggung yang terbuat dari papan kayu ulin Bapak ini beneran rumah tinggal kita di sini tanyaku seolah tak percaya ya benar dong mit ibu tahu ini pasti kamu terkejutkan karena berbeda berbeda dari ekspetasi yang kamu bayangkan tebak ibu membuatku gigit jari maafkan Bapak ya mit ya begini inilah tempat tinggal Bapak mit rumah panggung dengan berlatar pohon karet yang cukup rimbun tapi dari sinilah kita bisa mendapat kehidupan tutur Bapak sedikit menyatarkanku iya pak aku tahu kok sekarang anterin aku ke belakang yuk pak udah kebelet banget nih rengekku kemudian aduh mitah baru juga tiba ayo ibu aja yang nganterin ucap ibu kemudian benar saja ibu membawaku ke wc yang lumayan jauh ke belakang dari rumah utama suasana gelap dan sunyi hanya bunyi hewan-hewan malam yang suaranya begitu memegik di telinga saat ku tahu tempatnya seperti apa betapa terkejutnya aku bu ini yakin disini toiletnya tanyaku heran iya lamit mau dimana lagi coba jawab ibu masih cukup santai aduh bu aku nggak bisa huuu ucapku terisak udah jangan manja apa bakal kamu tahan sampai besok tanya ibu aduh bu ucapku terjekat kalau nggak jadi ibu tinggal loh kamu mit ancam ibu padaku iya iya bu ucapku singkat mau tak mau aku harus lekas menggosongkan kandungan kemiku menahan buang air hingga berjam-jam membuat perutku sakit bukan main setelah selesai lega sekali rasanya melihatku yang telah selesai membuat ibu tersenyum penuh misteri ia seakan senang dengan apa yang terjadi padaku maklum ibu saja ibu dulu sudah berulang kali ikut bapak tinggal disini Hai mit kamu tidur sendiri berani kan ibu kan juga pengen tidur bareng bapakmu ucap ibu saat kami tengah berkumpul di ruang tengah berani sih berani bu tapi jika di tengah malam aku harus buang air kecil masa iya aku harus menahan sampai pagi lagi lagi kan enggak enak banget rasanya rengekku manja ya kamu kan bisa ke belakang sendiri santai saja enggak bakal ada apa-apa kok mit paling juga hanya hewan-hewan malam saja ucap bapak menenangkan iya iya tenang saja Pak aku berani nahan kencing hingga pagi kok ucapku mengalah lantasku bawa kaki ini melangkah ke bilik kamar sederhana ini ya ini sebenarnya bukan rumah sih menurutku melainkan sebuah pondok sederhana yang dulu dibangun oleh bapak bilik tempat tidurku tak ada ranjang seperti di rumah pada umumnya melainkan hanya kasur lantai sederhana saja hal ini karena rumah ini merupakan rumah panggung yang full bangunan dari kayu ulin baru aku sadari jika disini susah ada sekali sinyal belum lagi tak ada saluran radio yang bisa ku dengar aku seolah kehilangan duniaku satu-satunya hiburan tentu saja hanya TV dan musik yang berada dalam HP ku Hai dulu awal-awal aku putus hubungan dengan Kak Arti air mata ini selalu mengalir deras saat ku putar laku ini namun sekarang hati ini tetap sedih tapi sudah tak serabut dulu meski hati ini tak bisa sepenuhnya menuruti permintaan ibu untuk bisa melupakannya tapi setidaknya aku sudah tidak berhubungan secara intens lagi dengan pria beristri itu Hai mit gimana kalau bapak carikan kerjaan di sekitar sini ya memang sih gajinya kecil tapi lumayan juga buat ngisi waktu luang daripada melamun terus tawar bapak padaku Bapak udah tahu masalah soal itu ya aku minta maaf ya Pak tanyaku memastikan Bapak tak udah memaafkanmu kok mit sekarang gimana perasaanmu tanya Bapak ia seolah ingin bicara dari hati ke hati denganku lebih baik ku ceritakan saja apa adanya mumpung ibu juga lagi ke warung aku yakin bapak bakal lebih mengerti perasaanku saat ini jujur perasaanku masih hancur Pak tapi aku tak ingin terus mengecewakan ibu dan Bapak apalagi kesalahanku sudah terlalu besar uang hasil kerjaku juga sudah ludes Pak ucapku barau Bapak lantas mendekat ke arahku diusapnya lembut pucuk kepala ini beliau seolah ikut merasakan apa yang kini menimpaku pandangannya jauh menerawang seakan beliau juga ikut hancur sama sepertiku kamu yang sabar mit kuatkan hatimu ingat lelaki bukan dia saja apalagi kamu tahu dia sudah ada yang punya ikhlaskan saja semuanya soal materi bisa kita cari lagi tutur Bapak padaku iya iya Pak aku sabar banget ini meski hati ini benar-benar rabu ucapku terisak sudah sudah jangan dibahas lagi soal masa itu lebih baik kita ke kebun yuk bantuin Bapak ngambil ketakaret ntar Bapak kasih upadeh bujuk Bapak padaku benar juga apa kata Bapak hitung-hitung cari pengalaman baru jika tiap hari biasanya aku disibukkan dengan krim dan masak ke oil maka kali ini aku bakal mencoba sedapnya ketakaret sebelum berangkat tak lupa ku balur seluruh tubuh ini dengan lotion anti nyamuk celana dan baju panjang tak ketinggalanku pakai gerudung untuk membungkus tubuh ini suasana kebun karet Bapak cukup rimbun dengan dedaunan yang hijau tak ayal membuat area ini banyak nyamuk lotion anti nyamuk ternyata begitu berarti saat di kebun seperti ini aku membantu Bapak memindahkan ketakaret dari batok tempurung kelapa ke kotak besar tempat penampungan akhir ketakaret disini baru ku sadari jika petani itu butuh tenaga ekstra untuk mendapatkan hasil yang terbaik aduh Bapak nyamuknya banyak banget mana panas lagi keluku disela-sela berkuta dengan ketakaret ya begini inilah kerja harian Bapak nak mana baunya menyengat gini kan sambung Bapak yang membuatku langsung tersenyum kejut kamu kumpulin di ember ini aja biar Bapak yang mengangkatnya ke dalam bak penampungan akhir ucap Bapak lagi siap Pak ucapku antusias cuaca makin panas hal ini tak lain karena sinar matahari tepat berada di atas kepalaku ku percepat pekerjaanku agar lekas selesai rasanya tubuh ini ingin lekas di kuyur dengan segarnya air dingin bak dal tuhur aku dan Bapak baru sampai di rumah kembali aku bergegas menuju belakang tentu saja untuk membersihkan diri dari aroma ketakaret yang menurutku cukup menyengat mau tak mau aku menggunakan air sumur yang agak keruh dan juga agak lengket jika dibuat mandi habis mau bagaimana lagi air hujan disini dikhususkan untuk masak dan minum saja kamu ini kenapa si mit dari tadi sampai rumah kok cemberut terus tanya ibu saat kami berada di depan tv aduh bu panas banget mandi bukannya seger di badan rasanya malah lengket semua ucapku dengan wajah cemberut ibu yang mendengar keluhku hanya tertawa seakan mengecek diriku sedangkan aku yang melihatnya semakin dibuat kesal bu jangan tertawa dong nggak kasihan apa sama nasibku ucapku lesu ya sudah kamu boleh pakai air hujan buat mandi ini karena kamu spesial mit daripada tiap hari kamu mengelut terus pusing kali ibu dengernya jawab ibu mengalah aku yang mendengar ucapan ibu rasanya senang bukan main sedang bapak yang mendengar obrolan kami memberi kode padaku untuk diam ada apa sih pak tanyaku heran jangan senang dulu kamu mit disini jika listrik padam bisa berminggu-minggu baru nyala tutur bapak padaku hah yang benar saja pak aku nggak bisa jika harus hidup kayak begini ucapku seolah tak percaya segera kutinggalkan bapak dan ibu aku lebih memilih berdiam diri di dalam kamar ya tentu saja dengan musik di ponsel sebagai hiburan satu-satunya yang ku miliki dalam keadaan seperti ini aku terkadang baru menyadari bagaimana nikmatnya kerjaanku dulu tanpa kenal rasa panas dan hujan tempat kerja bersih dan tentu saja dengan hasil yang lebih menjanjikan begitu ku sesali mengapa ku sia-siakan kesempatan terbesarku dulu semua itu karena aku termakan bujuk rayu lelaki yang tak bertanggung jawab yang hanya menginginkan kehancuranku saja bersambung